selamat siang mas selamat siang channel mas Pecok channelnya apa ya mas? mas Joko Pecok gimana kabarnya? Alhamdulillah saya mas sehat mungkin ini pertama kali eh kedua kali saya ketemu jenengan ya pertama dulu di base game ARS kedua ini saya pas berkunjung di rumah jenengan ngomong ngomong itu ngisi konten saya kita perkenalan dulu asli dari mana sih? untuk saya sendiri asli dari Kuto Gaplek Wonogiri tepatnya Wonogiri mana? di kecapatan Selogoimo Wonogiri paling timur eh setelah perantara sih? sebelum perantara sih ngomong ngomong bisa kenal dengan Mbak Pole itu dimana? aduh ya sebenernya kalau dibilang ketemu itu sepele sih sebenernya jadi kita tuh ketemu pertama di awal banget itu tatap muka langsung itu ya lewat live Instagram live Instagram saya sepele itu tapi gak sepele gitu ya jadi perkenalannya itu memang ada di medsos dari media sosial ya? itu kalau biasanya orangnya ketemu langsung gitu ya kita dari live Instagram oh live Instagram jadi cuma gabung ke live bareng gitu kita feedback dulu Mas Apep itu alumni dari? alumni dari Malang Malang dari Malang itu jadi juga sekolah di? SMK 5 Malang SMK 5 Malang setelah itu kita merantuk saya merantuk ke Jakarta 5 tahun di Jakarta terus karena pandemi kemarin kita harus pulang pulang ya kesibukan di rumah lockdown kan bulan Maret ya bulan Maret itu kita memutuskan untuk pulang di rumah ya itu udah langsung-langsung bulan puasa itu kenalnya itu di bulan puasa bulan puasa jadi hitungannya belum ada setahun ya? belum ada bahkan baru kalau dihitung dari bulan Maret apa ya? awal bulan puasa baru 9 bulanan 9 bulan terus berjalan via media sosial terus seringnya komunikasi lewat message? awal sih cuma lewat DM jadi dimanjari message itu cuma kita ya biasanya cuma nge-tag aja gitu kan terus di repost terus ya salam-salam gitu terus kenalan di lewat DM jadi awal jumpa lebih lanjut itu di DM selalu akhirnya ke WhatsApp karena aku tanya aku gak bosan yang DM terus ya kasih nomor mas mas Afib sendiri di Jakarta sudah lima tahun lima tahun lima tahun itu bekerja di perusahaan ya ke lima tahun itu pindah-pindah mas ganti-ganti mas jadi kemarin itu kan sebelum di Jakarta kan buat di sini apa jadi di Jakarta terus riset pulang lagi di rumah di Solo balik lagi ke Jakarta nah di Jakarta sebuahnya di retail mas jadi di perusahaan gitu maksudnya lebih ke marketing 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 digital marketing sekarang sama aja sih mas Afib sudah siap punya istri vokalis artis kalau saya sih gimana mas saya kalau istri itu saya gak pernah memandang dia siapa saya tetap yang penting itu oke corjo ini podo podo melakunya podo saling percaya ini 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 kan banyak sekali kabar-kabar atau tanggapan miring orang-orang yang tidak suka dengan provinsi di awal-awal deket sama vole itu banyak sekali mas jadi banyak yang penyanyi ini penyanyi ini tapi kan orang memandang tidak hanya cuma satu sudut aja kita memandang sudut yang lainnya bener kan kalau kita berpikir luas ya mungkin tidak hanya profesi di bidang seni saja yang berpotensi untuk apa bertindak yang gak pasif mungkin banyak orang yang di mata orang itu berpikiran negatif kan tidak cuma di penyanyi itu banyaknya mas cuma tinggal tergantung dari kita kita memandang orang tersebut dari sudut mananya jadi kalau cuma di pandang dari sudut satu aja itu tidak tidak mewakili dari sudut yang lainnya soalnya masih banyak sekali daripada yang kamu pandang itu apa ya ngejas ngejas oh kayaknya ini dari yang pandangnya itu mesti secara secara dekatnya itu kamu belum tahu karena mungkin melihat seseorang jadi mereka sering membanding-bandingkan biasanya mas membanding-bandingkan menyamaratakan seseorang tersebut itu dari mbak voley sendiri kan jobnya banyak itu terus mas 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 hape sendiri pastinya harus ekstra safer dan sepertinya dalam mendampingi kemanapun untuk maaf supaya mbak voley enggak marah enggak itu triknya gimana jadi jujur ya kalau voley itu enggak pernah marah gimana enggak pernah marah jadi kita harus Alhamdulillah punya apa ya semacam pemikiran itu yang hampir sama jadi kita tuh paling menghindari sebuah masalah itu salah satu kunci untuk apa ya agar kita tuh saling ngerti paham yang penting kan jadi hubungan itu enggak cuma sayang jadi kalau sayang itu biasa ya mbak kita tuh harus saling memahami itu udah di atas segalanya begitu jadi komitmennya awal dulu jangan rosa mas rosa rosa jadi rosa rosa ngabusi simponnya ke Tulusan kuncinya itu ya planningnya ke depan planning ke depan kita lebih fokus dulu ke apa ya usaha mas jadi kita fokuskan dulu ke usaha dulu jadi kita bareng ya perusahaan keceritian lah mungkin insya Allah lanjutin bulan depan hmm baik bakal kita ya kita bakal di masa pandemi ini kita enggak mau kerja sendiri jadi kita mau ingin merangkul banyak masyarakat atau masyarakat yang mungkin membutuhkan dalam hati kan banyak yang di PHK atau gimana mas jadi kita pengen merangkul mereka yuk gabung kita bareng keluar kita bangun keluarga kita bangun untuk mendatangkan income seperti itu kita punya memilih seperti itu mas jadi kita pengen membantu banyak orang juga jadi enggak cuma kita sendiri tapi kita ingin juga bermuat buat orang lain mas hafeb sendiri punya latar belakang seni atau enggak Alhamdulillah dari saya sendiri dari kecil emang apa ya mas dari keluarga seni dalam hati ibu bapak itu dulu ya apa ya ini mas pengerawit pengerawit ibu juga pesinden atau pengerawit pengerawit juga pesinden dulu juga pernah jadi dulu kan kalau disana itu ada seni ya sangger gitu mas dan mati gamelan itu dulu pernah di rumah dikasih di rumah jadi ibu ya ngerawit berarti mas apa juga bisa mainkan alat musik saya dulu hampir semua bisa mas tapi kan di SD kan kita ada ini mas ada gamelan itu jadi ikut lomba dulu saya lebih kegong sama ini apa? saron sekarang misalnya selalu main masih bisa? saya sekarang masih bisa sih masih tahu cuma kan enggak harus biasa ya mas ibu ya mas sering pikir tahu not-notnya ibu ya mas setiap hari cara-cara pediasa dulu kan kalau kebogiro pasti LASD itu kalau SMP lebih seni itu lebih ke atraksi jadi kemarin itu ikut latihan reok alhamdulillah bisa tadi reok bisa gandong hujan gandong reoknya yang dadak merah juga bisa terus dari perspektif mas abeb sendiri tentang generasi sekarang kok semakin jauh meninggalkan seni budaya warisan nenek moyang itu itu anggapan jodot pantang jenengan kemana? sebelum menanggapi saya ingin memberi apa ya menurut saya tentang tradisi dan yang ada kemudian di Indonesia ya dari pribadi saya sendiri sebenarnya kekayaan Indonesia yang sebenarnya itu dari mulai seni jadi kan beda-beda mas iya jadi banyak terdapat tradisi budaya dan keseniannya mas ya dari semua yang berbeda itu itu merupakan kekayaan Indonesia yang sebenarnya jadi dari yang beda-beda itu malah yuk harus kita angkat lagi harus kita lestarikan lagi karena itu memang kekayaan yang ada di Indonesia bahkan mungkin negara lain pun tidak mempunyai yang sebanyak dan apa ya seberagam Indonesia itu dan alhamdulillah kan kemarin apa ya ke daerah-daerah itu makin mengenal makin banyak tahu tentang apa ya macam-macam seni budaya Indonesia itu banyak sekali ternyata dan kita harus bangga karena kita punya itu banyak sekali itu bahkan sekarang kan anak-anak SMP SMA SD itu lebih mengenal budaya barat alat musik barat daripada alat musik tradisi kenapa dong maksudnya maksudnya kenapa itu kenapa harus kita itu apa ya ya kita boleh mempelajari budaya luar maksudnya kita lebih banyak lagi bahkan masyarakat dari apa ya luar Indonesia pun mereka bangga loh malah mereka berbondong-bondong belajar bahkan gamelan bahasa Jawa itu malah mereka pengen loh maksudnya mereka saja ke sini datang ke sini untuk mempelajari itu semua kenapa kita malah itu ya kita itu harus punya rosos ya maksudnya jadi duit kekayaan sebanyak kayak gini kok emas dilalek nih itu bahkan sekarang itu seni-seni mungkin banyak yang dilupakan loh mas banyak anak-anak muda sekarang mungkin ya gak sebagian banyak sebagian banyak wangannya mas mereka itu malah gengsi mas ya itu sebetulnya ditanamkan sejak pelajaran SD ya harus sekarang ya seperti itu lah mungkin ya ya dari dulu dari SD itu ada mas ada gamelan kelawitan itu kita malah lombar di SD itu ada gamelannya jadi kita belajar itu semua di SDN satu gunanya itu ada oh masih ada sampai sekarang nih saya kira sekian dulu mas Afeb karena ada part 2 part 2 nya nanti sudah ada mbak vole ini part 1 dulu ya ingin tahu gimana tau mas Afeb itu eh latar belakang mas Afeb saya kira sekian dulu jangan lupa untuk subscribe like comment channelnya mas Joko Peco oke thank you selamat siang mas Afeb yeah Nah tak like ya mungkin yeah luego namun Terima kasih.